Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial Seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial pada teman-teman semuanya Cara memperbesar torsi dinamo DC yang seperti ini teman-teman Disini saya menggunakan gear Kita akan pasang gear di dinamonya Jadi kita tidak perlu menggunakan frame lagi teman-teman Dan nanti asgirnya akan langsung kita solder di bodi dinamo ini Untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk dinamonya ini dinamo yang saya ambil dari bekas mobil remote control yang sudah tidak dipakai lagi Dan untuk gearnya ini saya ambil dari bekas tafol yang sudah rusak Teman-teman bisa menggunakan gear yang lain Gear plastik juga bisa Ini hanya sekedar contoh saja Namun jika menggunakan gear besi seperti ini tentu hasilnya akan lebih kuat lagi teman-teman Nah untuk asnya disini saya menggunakan as dari dinamo Dinamo DC yang seperti ini Ini dinamo sudah tidak terpakai lagi jadi saya ambil bagian asnya Agar nanti as dinamonya bisa terpasang di bodi dinamonya Teman-teman siapkan kawat tembaga yang sudah dikupas Setelah itu kita akan lilit di as dinamonya seperti ini teman-teman Teman-teman lilit sekitar 4 atau sampai 5 lilit setelah itu baru kita ikat Nah untuk hasilnya jadinya seperti ini teman-teman Disini saya sudah membuat 2 bagian dan sekarang tinggal kita soldar Oke ini sudah selesai Nah hasilnya seperti ini teman-teman Sekarang tinggal kita pasang di asgirnya Setelah itu kita akan solder di bodi dinamonya Agar nanti penyulerannya bisa lebih mudah Dan hasilnya bisa lebih maksimal Semua komponen yang ada di dalam dinamo kita harus lepas semua Nah ini penutupnya kita lepas Untuk gearnya kita lepas juga Kita toki Oke ini stator lepas Nah ini statornya kita lepas juga Nah sekarang tinggal kita lepas bagian magnetnya Setelah komponen sudah terlepas semua Sekarang ini akan kita bersihkan Supaya nanti mudah dalam penyolderannya Oke ini sudah bersih Sekarang tinggal kita solder Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kita selesai merapikan Untuk hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ya ini sudah sangat rapi sekali Sekarang kita lanjut untuk menyolder as dan girnya Supaya menyatu dengan kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke baiklah teman-teman semuanya Setelah komponen sudah selesai kita pasang Hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ini sudah bisa menjadi sebuah bor mini yang kecil Hanya dengan menambahkan satu buah gear saja Kita sudah bisa membuat bor mini Dengan tenaga yang 3 kali lipat lebih besar Dari dinamo aslinya teman-teman Tentunya ini akan sangat membantu sekali Jika teman-teman ingin membuat bor mini Namun hanya punya stok dinamo yang kecil seperti ini Nah sekarang kita akan uji coba Disini saya sudah menyiapkan satu buah adaptor Dengan spesifikasi output 12V 2A teman-teman Oke kita akan uji coba sekarang Untuk stok kontaknya disini sudah menyala Sekarang kita colokin adaptornya Oke mantap ini sudah menyala adaptornya Sekarang kita akan langsung uji coba Dan kita lihat hasilnya bersama-sama Kayaknya mantap ini tenaganya Oke ini sangat-sangat mantap sekali teman-teman Untuk tenaganya ini sudah bertambah Nah sekarang kita coba Untuk mengebor satu buah plat aluminium Apakah mampu Kita akan bor plat ini Dan kita lihat hasilnya bersama-sama Ia ternyata mengebor satu buah plat ini Mampu ya teman-teman Ini plat aluminiumnya sampai tembus Hanya dengan menambahkan satu buah gear saja Teman-teman sudah bisa membuat bor mini Dengan tenaga yang tidak akan lipat Lebih kuat dari dinamo aslinya Dan ini mantap Semoga ini bisa menjadi solusi Buat teman-teman semuanya Jangan lupa bantu tekan tombol like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax